Shalom saudara, jumpa lagi dalam program acara di Gembala dan hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Yonah 5 ayat 14 dan inilah keberanian percaya kita kepadanya yaitu bahwa ia mengambulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya ini ayat yang luar biasa ada sebuah sistem yang, sistem kepercayaan yang luar biasa pada Tuhan dikatakan karena kita ini anak-anaknya kalau kita berdoa, dia mendengarkan doa kita itu sebuah, apa ya, sebuah sistem, belief system dalam hidupan kita yang kita yakin, karena aku anak, dia mendengarkan aku di Afrika, di padang-padang savana atau savana di Afrika singa adalah binatang yang punya sebuah belief system dalam dirinya yang luar biasa dia disebut raja hutan sekalipun mungkin, dia bukan yang terbesar karena ada yang lebih besar dari singa, yaitu gajah yang punya kekuatan hebat mungkin ada binatang lain yang lebih tinggi dari singa jerapa, yang sangat tinggi dan cepat larinya tapi jerapa bukan raja hutan bukan raja segala binatang ada binatang yang lain mungkin apa, mengikalkan cita yang sangat cepat larinya tapi cita bukan raja hutan singalah yang menjadi raja dari semua binatang ini singa punya sebuah belief system dia adalah rantai makanan utama dia sangat percaya dia pemangsa sehingga kalau dia ketemu dengan gajah dia punya kepercayaan aku bisa menaklukkan binatang ini sekalipun lebih besar dan lebih kuat dan singa berhasil memangsa seekor gajah ketika dia bertemu dengan jerapa yang lebih tinggi jauh lebih tinggi dari dia dalam belief system singa berkata aku bisa memangsa dia dan akhirnya dia bisa memangsa jerapa itu demikian juga dengan binatang yang lain dalam pikiran singa ada sebuah keyakinan akulah pemangsa dan mereka adalah mangsaku saudara sebagai anak-anak Tuhan kita harus menciptakan sebuah belief system dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan kita berdoa dan dia mendengarkan doa kita kita anak yang dikasih dicintai kalau engkau serius dengan Tuhan mengerjakan hal-hal yang dari Tuhan dia pasti menolong kita menyertai kita memberkati kehidupan kita semua kepercayaan yang lain dia Tuhan yang jahat dia Tuhan yang yang tidak mempedulikan kita dia Tuhan yang seperti ini semua pikiran jahat singkirkan so itu bukan dari Tuhan tapi dari setan hari ini saya berdoa engkau punya belief system yang baru percaya Tuhan itu baik dan sungguh merencanakan masa depan yang penuh harapan saya berdoa dengan hari ini memberkati kita semua Tuhan Yesus berkati